Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nama saya Bapak Putri Muleono Tango Jack Istri satu, anak tiga Yang pertama Kuliah tapi gagal Yang kedua SMA dan SMP Saya masuk di Tuhan Allah tahun 2005 Alhamdulillah Setelah saya gabung dengan Tuhan Allah Oleh Tuhan Allah diajarkan cara mengenal Allah Yaitu Gunakan rohani Karena hanya rohani yang bisa mengenal Allah Karakter rohani adalah Jujur Tenang Tidak terkesaksa Untuk itu dalam setiap kesempatan Gunakan karakter itu Untuk melakukannya Alhamdulillah setelah saya belajar Terima kasih Tuhan Allah Anak saya yang pertama yang tadi gagal kuliah Bahkan dua tahun tidak pulang Saya ngajin di Tuhan Allah kurang lebih sebulan Lebih sedikit anak saya sudah pulang Terima kasih waktu kuliah kedatangan Kalau tidak pulang dia langsung pergi lagi Ganti baju doang Dua minggu kemudian pulang lagi setelahnya sampai bulan kedua lebih Dia mengatakan pada saya bahwa dia ingin bekerja Dia memberikan tiga alamat perusahaan dan saya menyambuti dan saya bilang Dari ketika itu Siapa harus saja yang duluan Kamu akan di sana bekerja Alhamdulillah Seperti itu adanya Dia bekerja di tempat Di mana dia pertama kali perusahaan itu mengambil Anak saya yang kedua yang waktu itu SMA Waktu kenaikan kelas dia naik Yang SMA juga demikian Sampai akhirnya Yang SMA lulus Dia ingin kuliah Alhamdulillah Dia dapat kuliah di Uni Barisan Negeri di Jogja Yaitu di BGM Adanya karena ingin sekolah di tempat kakaknya sekolah Yaitu desa YM 98 Alhamdulillah dia diterima di sana Kemudian juga Sesuai dengan jadwal Setiap Tiga tahun Atau setiap kenaikan Dia naik Sampai dia lulus juga dari SMA Dan dia ingin kuliah Tapi tidak Harus tinggalkan rumah Dia ingin kuliah Dia dekat rumah Dia bilang di depok Mungkin Alhamdulillah Dia pun diterima di Uni Itu semua Karena Kita belajar Dari doa Allah Dia ajari cara mengenal Allah Cara berdoa Oleh guru kita Bapak Anton Abbasuki Saya kira Pada teman-teman Yang punya problem Apapun Dalam rumah tangga kita Dalam kehidupan kita Mari bergabung dengan Kami yang sudah ada di doa Allah Yang ingin Yang masih punya problem Terima Entah rumah tangga Entah apapun Yang dirasakan Ayo Kita bergabung Mumpul Diri doa Allah Kita menjelaskan persoalan-persoalan Yang sama-sama kita hadapi Dengan Isya Allah Dengan cara yang mudah Diri doa Allah Adalah tempatnya Saya kira Dari saya Masih banyak Selain saya Teman-teman Yang punya pengalaman Yang Bisa Kita nanti Saling sharing Saya kira Tepuk sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang disampaikan oleh rekan kita Bapak Budi Muno Adalah suatu Perjalanan hidup Dimana Profesi dari Bapak Budi ini adalah Semuanya Tuhan Jadi Dia punya persoalan Yang tiga orang anaknya Jadi Masing-masing anak Punya persoalan Masih-masing Kemudian Ketika dia bergabung Dengan pengajar Diri doa Allah Sedikit demi sedikit Persoalannya Terselesaikan Jadi Intinya dari Hikmah Pelajaran ini adalah Allah akan menggiring Siapapun Pada orang yang dipendaki Untuk bisa Mendekat pada Allah Dalam Al-Quran Dijelaskan bahwa Apabila kita ingin mendekat kepada Allah Sat, berjengkal Allah akan Satu langkah Apabila kita ingin mendekat Allah Satu langkah Allah akan melompat Apabila kita mendekat Allah Dengan berjalan Allah berlari Artinya Setiap orang yang ingin Bersama mendekat pada Allah Mengenal Allah Maka Allah akan mengenalkan dirinya Lebih banyak lagi Pada kita Jadi Alhamdulillah Di pengajar Diri doa Allah ini Segala kesulitan hidup Insya Allah Kalau Anda bergabung Dengan Diri doa Allah Satu atau dua tahun Kesulitan yang awalnya Kalau kita anggap suatu beban Maka kita ketika menghadapi Persoalan Maka berjalan Untuk itu Siapapun akan mendapat Pujian hidup Karena Rasul sendiri adalah Manusia yang paling mulia Tanpa Ketuali Dia mendapat Pujian hidup Dan Dia ternyata Orang yang paling mulia Di sisi Allah Dengan hujian-hujian Yang bisa diselesaikan Dari Rasulullah Untuk itu Kami mengajak Mengajak kepada Semua pemirsa Tayang-nyata yang ini Marilah kita bergabung Dengan pengajian Diri doa Allah Karena Awal dari ketika Kita masuk Mendapat masalah Satu atau dua tahun Di depan Menganggap masalah itu Dengan senyum Karena Dalam Surat Al-Ankabut Ayat 2 Bahwa semua manusia Akan di uji oleh Allah Tidak terkecuali Manusia yang paling mulia Pun Nabi Muhammad S.A.W Dia akan mendapat Ujian dari Allah Semakin banyak ujian Dan berserah Diri kepada Allah Insya Allah Kita bisa mendekatkan diri Kepada Allah S.A.W Untuk itu Marilah Kita jangan takut Dengan ujian Karena di bari kesulitan Ada kemudahan Karena itu Semua yang dikatakan oleh Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!